Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk mendesain productivity journal menggunakan Canva Free aja Di video ini, aku akan ajarkan 7 halaman desain untuk teman-teman Dan semuanya itu akan menggunakan Canva Free aja Untuk halaman pertama, kita mulai dulu dari bagian covernya Kemudian dilanjut dengan sesi quotes Dimana teman-teman bisa memasukkan quotes favoritnya teman-teman Kemudian di halaman ketiga, kita masukkan kalender secara garis besar dari bulan Januari sampai Desember Kemudian di halaman selanjutnya, kita akan masuk ke monthly planner Dimana teman-teman bisa memasukkan tanggal-tanggal penting Atau misalkan acara-acara penting, reminder ulang tahun di dalam sini Kemudian kita akan masuk ke weekly planner Dimana teman-teman bisa mencantumkan apa saja kegiatan penting dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya Baru deh kita masuk ke daily plannernya Dimana di daily planner ini akan ada to-do list Dimana teman-teman bisa menuliskan to-do list kalian perharinya seperti apa Terus kalian juga bisa tulisin cuaca Terus kalian juga bisa tulisin moodnya kalian Apa yang kalian syukuri hari ini Dan reminder untuk hari esok Dan di halaman terakhirnya, kita akan tuliskan Go-go apa aja sih yang ingin kita capai dalam kurun waktu 1-5 tahun Ini dia 7 desain yang akan kita buat hari ini teman-teman Semuanya itu menggunakan temanya yang watercolor Tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja watercolornya mau pakai warna apa Di sini aku akan pakai warna biru Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu teman-teman cukup cari yang template flyer ini teman-teman Ukurannya itu yang A4 21 x 29,7 cm Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Yang pertama kita akan buat dulu covernya ya teman-teman Teman-teman bisa masuk dulu ke bagian elemen Kemudian kita cari dulu watercolor Blue Kalau misalkan teman-teman mau pakai warna lain Kalian bisa tulisin aja watercolor Kemudian tambahkan warna yang ingin kalian pakai Di sini kita ambil dulu yang free Aku akan pakai yang ini Kemudian kita klik kanan dan kita klik set image as background Selanjutnya untuk bagian covernya ini Aku mau jadiin fokus utamanya itu bagian namanya kita aja teman-teman Tapi supaya lebih unik dan juga cantik Kita akan masukkan flower wrap di sekitaran namanya kita Kalau misalkan nih teman-teman kalian pakai Canva Pro Sebenarnya di Canva ini udah banyak sekali watercolor Watercolor flower wrap Kalian bisa lihat disini banyak sekali pilihannya Tapi disini aku belum melihat watercolor flower wrap yang pakai warna biru Karena itu aku akan bikin dari nol teman-teman Supaya kita bisa kombinasiin elemen-elemen yang ada di Canva Free juga Caranya gimana nih Teman-teman bisa masuk dulu ke elemen Kita klik dulu shape Kita masukkan shape bulat Kemudian kalian klik dulu bagian colornya Kalian hapus bagian warnanya Dan kalian pilihnya yang ini No color Setelah itu kalian klik bagian border style Kita pilih yang garis Border weightnya kita turunin menjadi 2 Dan kita ganti warna bordernya itu dengan warna biru Disini aku akan pakai kode hexnya itu 1A 4B 92 Baru deh teman-teman masuk lagi ke bagian elemen Kalian cari dengan kata kunci watercolor Blue flower Kita klik grafik Dan disini ada beberapa pilihannya yang tersedia di Canva Free Jadi teman-teman cukup kombinasiin aja Elemen-elemen bunga yang warna biru ini Kedalam lingkainya ini teman-teman Kalian bisa pilih dulu satu per satu Dan kita timpakan aja di lingkaran ini Teman-teman bisa atur aja tetap letaknya Sesuai dengan keinginannya kalian Apakah bunganya mau kecil Apakah mau kelihatan lebih besar Itu boleh ya teman-teman Oke deh teman-teman disini untuk flower rednya yang berwarna biru sudah selesai Dan semuanya ini menggunakan elemen Canva Free aja Kalian bisa select dulu semua bagian elemennya kalian Kemudian kalian klik group Pastikan teman-teman udah tidak melakukan perubahan lagi ke dalam flower rednya Kita perkecil dulu sedikit Dan kita taruh di bagian tengah dari desainnya kita Next teman-teman bisa klik dulu text Kemudian kita klik at a heading Teman-teman bisa masukkan namanya kalian Disini aku akan tuliskan aja namanya itu Vioni Kita ganti dulu fontnya Aku akan pakai font playlist script Kita pilih yang ini Tapi kalau seandainya teman-teman merasa ingin memilih font lainnya Kalian juga bisa pilih font sesuai dengan keinginannya kalian Kita perbesar dulu Kita ganti dulu warna text colornya Aku akan pakai warna biru aja ya teman-teman Kemudian kita klik at a subheading Kita tuliskan Buku ini Milik Untuk tulisan subheadingnya ini Kita ganti dulu fontnya Aku akan pakai font serif teman-teman Khususnya itu yang draw it serif Kita pilih aja yang ini Kita kasih bold Kita taruh di bagian atas Pastikan tulisannya ini di bagian tengah desainnya kalian Kemudian kalian klik spacing Letter spacingnya kalian naikkan Jadi di textnya ini agak sedikit renggang gitu teman-teman Untuk bagian cover udah selesai nih teman-teman Next kita akan masuk ke desain selanjutnya Untuk desain selanjutnya Teman-teman bisa klik dulu add page Kemudian kalian copy paste dulu Bagian latar belakang desainnya kalian Next teman-teman klik lagi bagian element Masih di bagian watercolor blue flower Kalian cari versi yang free Yang ini teman-teman Kalian klik terlebih dahulu Kemudian nanti kan ada muncul magic recommendation Kalian klik dulu see all Dan kalian ambil lagi versi yang lainnya Yang tersedia juga di canva free Kita perbesar dulu aja bagian elemennya Taruh di bagian bawah Kita perbesar Taruh deh Susun aja elemennya itu sesuai dengan keinginannya kalian Di bagian atasnya ini Teman-teman bisa copy paste aja dulu Bagian quotes yang mau kalian pakai Kemudian kalian ganti fontnya itu Dengan playlist script Yang kalian pakai di bagian nama ini Untuk paste kedua ini Aku akan ambil quotesnya itu Dari Michael Jordan Kalau kamu ambil quotes siapa nih? Untuk tulisannya itu Sometimes things may not go your way But the effort should be there every single night Artinya Kadang-kadang beberapa hal itu terjadi di hidup kamu Tidak sesuai dengan keinginannya kamu Tapi untuk usaha yang kamu keluarkan Itu harus tetap bertahan di setiap malamnya Quotesnya bagus banget ya teman-teman Dan ini dia desain kita yang kedua Kita akan masuk ke desain yang ketiga Untuk page ketiga Kita akan buat kalender satu tahun Teman-teman bisa klik dulu App page Kemudian kalian copy paste dulu aja Bagian watercolor backgroundnya Kemudian Kalian klik dulu home Terus kalian masuk aja Ke print products Di sini teman-teman cari dulu Template dari kalender Yang ini teman-teman Wall calendar Kita klik terlebih dahulu Nanti kalian akan diarahkan ke tab baru Dan kalian bisa cari aja Kalendernya itu 2024 Di sini aku akan ajarkan teman-teman Cara cheat sheetnya Untuk bikin kalender di Canva Kalau misalkan kalian masukin satu-satu Nanti kan pusing ya teman-teman Jadinya lama banget di Canva Kalian juga bisa pakai template yang ada di Canva juga nih Kalian bisa cari aja Tempat design yang menggambarkan semua bulan Dalam satu lembar kerja Nih ada nih yang ini teman-teman Kalian klik aja terlebih dahulu Kalau misalkan templatenya itu tersedia di Canva Pro Gak masalah Teman-teman bisa select dulu aja Semua bagian dari bagian kalendernya Yang lainnya kalian un-select dulu Cara un-selectnya Kalian klik dulu tombol shift di keyboardnya kalian Baru kalian klik di elemennya Kalian copy Kemudian kalian masuk lagi ke bagian desainnya kalian Klik paste Nanti setelah terpaste seperti ini Kalian atur deh Tata letaknya itu di bagian tengah dari desainnya kita Sekarang tentu bisa lihat nih Bagian kalendernya itu sudah masuk ke planernya kita Tapi teman-teman tetap harus melakukan sedikit perubahan ke bagian kalendernya Yang pertama kita akan masukkan dulu text Kita klik dulu at a heading Kita tuliskan 2024 Kita ganti dulu fontnya Aku akan pakai font yang playlist script Kita perbesar Kemudian kita sesuaikan aja dengan color palette-nya kita Yaitu kita pakai text color warna biru Kalau sudah teman-teman beralih ke bagian bulan-bulannya Kalau disini kalian bisa lihat nih Font-fontnya itu pakainya yang Alta Tapi kita nggak mau pakai yang ini Karena nggak sesuai sama brand kitnya kita Kalau kita kan pilihnya yang playlist dan juga droid ya teman-teman Jadi si Alta ini kita ubah dulu aja jadi playlist Setelah kalian pilih fontnya Nanti kan di bagian bawahnya nih ada pop-up kayak gini Dari Alta diubah ke playlist script Apakah kamu mau ubah semuanya? Ya tentu saja teman-teman Kalian bisa klik aja yang change all Setelah itu teman-teman matikan dulu uppercase-nya Dan kalian turunkan letter spacing-nya Karena disini kita lihat nih Tugisannya itu berjarak semua Jadi letter spacing-nya kalian jadikan 0 Lakukan hal yang sama pada bagian bulan-bulan lainnya Setelah bagian judul bulannya sudah kalian ubah Kalian klik dulu bagian isinya Bagian informasi kalendernya Disini teman-teman ganti dulu fontnya juga Kalian ganti dari Garrett ke droid serif Kemudian klik lagi change all Bagian bulannya sudah Bagian angkanya juga sudah Selanjutnya teman-teman ubah bagian si table-nya Disini kan pakenya warna ini ya teman-teman Tidak sesuai dengan color palette-nya kita Kalian bisa ubah dulu aja Dengan warna biru tua Kemudian kalian klik dulu change all Tapi kalau misalkan teman-teman lihat nih Tulisan si harinya jadi nggak kelihatan Karena tulisannya itu sama-sama gelap Dengan warna kotaknya Jadi teman-teman bisa select dulu nih Semua bagian dari huruf-hurufnya Kemudian kalian nanti ubah text color-nya itu Jadi warna putih Kenapa sih kita nggak change all aja? Karena kalau kalian change all Si angkanya nanti juga berubah teman-teman Malah dua kali kerja Jadi teman-teman select dulu aja bagian harinya Terus kalian ubah ke warna putih Dan taraaa Kalendernya tonton udah selesai Kalau misalkan kalian mau lebih spesifik lagi nih Kalian bisa ubah si warna angkanya itu Sesuai dengan warna hari libur Misalkan nih Di tanggal 10 Februari Itu tanggal merah Karena ada imlek Jadi kalian bisa ganti aja Text color-nya dari warna hitam Jadi warna merah misalkan Untuk page ketiga sudah selesai nih teman-teman Selanjutnya kita akan masuk ke page keempat Yaitu monthly planner yang bulanan Untuk page keempat Teman-teman bisa klik dulu add page Kemudian kalian sama Copy paste aja dulu Bagian watercolor backgroundnya Terus disini kita akan buat monthly planner Yang satu bulan ya teman-teman Nanti akan ada kotak-kotak Dimana teman-teman bisa menuliskan Birthday reminder Atau misalkan ada tanggal-tanggal penting nih Di dalam satu bulan tersebut Kalian bisa klik dulu add a heading Disini kita masukkan dulu nama bulannya Januari Ganti dulu fontnya Menggunakan playlist script Kita perbesar Kemudian kita taruh di kiri atas Ganti dulu warna fontnya Dengan warna biru tua Kemudian kalian klik element Disini klik satu kali lagi Nanti kalian lihat kan bagian shape-nya Kalian klik dulu see all Kalian scroll Dan kalian cari yang bentuknya itu Seperti ini teman-teman Namanya itu arc down Kita klik dulu Kemudian kita ganti dulu warna shape-nya Teman-teman boleh pilih warna biru Atau misalkan kalian mau pilih warna putih Itu juga boleh Disini aku akan pakai warna putih Tapi aku akan kasih border Untuk border-nya aku kasih yang garis putus-putus deh teman-teman Kita taruh aja di sebelah kanan Kita tarik shape-nya ke atas Kemudian kita ganti dulu warna border-nya dengan warna biru Kita klik at the heading Kita masukkan angka dari bulannya Kalau Januari 01 Kalau Februari 02 Kalau Maret 03 01 Kita ubah font-nya dengan droid serif Kita perbesar Kemudian masukin deh ke dalam shape-nya Untuk bagian judulnya sudah selesai Teman-teman masuk lagi nih ke bagian elemen Kita back dulu Terus kita cari yang namanya table Tapi teman-teman ambil table-nya itu bukan dari grafik Melainkan dari yang all Karena kalau di grafik Yang muncul itu malah gambar-gambar meja Tapi kalau dari all Kalian bisa melihat nih Ada yang namanya table Kalian klik dulu aja si all Disini kita akan pilih yang warna biru Kemudian kita ganti dulu warnanya di bagian atas Kita pakai warna biru yang paling mudah Kalian klik dulu bagian column-nya Kemudian kalian klik titik 3 Klik add column Jadi ke sampingnya itu Ada 7 teman-teman Ke bawahnya ada 6 baris Jadi ini kan baru ada 1, 2, 3, 4 Berarti kita tambahin lagi 5 6 Kemudian kita klik yang paling bawah Klik titik 3 Tambahin lagi arrow Tambahin lagi arrow 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang ke sampingnya ternyata kurang 1 teman-teman Jadi kita tambahin dulu yang ke sampingnya 7 Kalian perbesar dulu area table-nya Kita perkecil dulu kotaknya Kemudian kalian sesuaikan deh Bagian kotak-kotak lainnya Apakah kurang ke bawah? Kalau kurang ke bawah berarti sisa tarik aja ke bagian bawah Terus kalian atur lagi deh Masing-masing kotaknya itu seperti apa Apakah sudah sesuai seperti ini? Sekarang untuk kotaknya sudah selesai teman-teman Kalau seandainya teman-teman pengen ubah nih bagian garisnya Kalian bisa klik aja dulu bagian garisnya Terus kalian klik border Di sini kan ada border color Kalian ubah aja deh ke warna yang kalian inginkan Tuh jadinya berubah Kalian bisa klik aja satu persatu Kita selek dulu ya Selek semua seperti ini Ubah jadi warna hitam Baru di bagian atasnya Kita masukkan dulu nama hari-hari dalam satu minggu Yang pertama kalian langsung double klik aja Terus kalian tulis aja nama harinya Senin Kemudian yang kedua Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Tapi ingat teman-teman Bagian teksnya ini warna gelap Bagian latarnya juga warna gelap Jadinya kurang kelihatan teksnya nih Kalian selek dulu semua bagiannya Terus kalian ubah warna teksnya itu jadi warna putih Supaya tulisannya teman-teman itu kontras dan juga gampang dibacanya Kita masih punya bagian kosong di bagian bawahnya ini teman-teman Aku akan masukkan kotak untuk menuliskan notes Dan juga aku mau masukin quotes of the month Apa sih quotes yang bagus untuk bulan Januari? Contohnya kayak gitu teman-teman Kita akan klik dulu elemen Kita masukkan shape yang ujungnya itu bulat Tapi bentuknya kotak Kita perkecil dulu sedikit Kita tarik seperti ini Kita ubah shape-nya itu dengan warna putih Kemudian kita kasih border style-nya itu yang titik-titik Supaya lebih variasi Border color-nya juga kita ubah jadi biru tua Kemudian tambahkan teks Kita klik at the heading Tuliskan notice Ubah fontnya dengan droid serif Kita masukkan ke dalam kotak Kemudian kita perkecil sedikit Di bagian kanannya Teman-teman kalian bisa kasih yang namanya notice Kita klik grafik Terus kalian pilih aja deh yang menurut kalian bagus Terus aku akan pakai yang ini Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh di sebelah kanan Kemudian kita tuliskan teksnya itu dengan Quotes of the month Kita matikan uppercase-nya Kita kasih bolt ya teman-teman Terus taruh deh di sini Ini dia page yang keempat Nah sebelum kita masuk ke page selanjutnya Aku mau reminder dulu Untuk teman-teman yang lagi bikin planner Apalagi kalian mau bikin planner-nya ini Untuk dicetak Jangan lupa Kalian kasih margin di sebelah kirinya teman-teman Karena biasanya Ketika teman-teman bikin jadi planner cetak Di sebelah kiri itu kan Akan kita staples Akan kita jilid Atau kita kasih ring-ring kecil gitu teman-teman Supaya dia jadi buku kan Nah karena itu Jangan lupa Kalian kasih margin Karena kalau kalian nggak kasih margin Yang ada nanti bagian isinya ini Akan kena ring tersebut Akan kena staples tersebut Begitu ya teman-teman reminder-nya Oke deh kita lanjut aja Ke page yang kelima Untuk page kelima Kita akan klik dulu add page Sama seperti sebelumnya Kita akan copy paste dulu Bagian watercolor background-nya Terus disini kita akan buat Yang weekly plan-nya teman-teman Jadi kalian bisa atur aja Misalkan week pertama nih Kita harus ngapain aja Ada list-listnya Kemudian di week kedua itu Harus ngapain aja Dan lain sebagainya Nah teman-teman kalian bisa Klik dulu text Kemudian kita klik at a heading Kita tuliskan januari Sebagai bulannya Kalian bisa sesuaikan aja Nama bulannya Kemudian kita ubah dulu font-nya Jadi playlist script Dan kita ubah font color-nya Jadi warna biru tua Kemudian kita perbesar Kita taruh di sudut kanan atas Setelah itu Klik lagi elemen Kemudian kita cari line Kita klik aja yang all Kemudian kalian ambil deh Dari shape Yang garisnya yang polosan aja Teman-teman Kita taruh dulu Seperti ini Dari ujung sampai ke ujung Terus kalian ubah dulu line color-nya Jadi warna biru tua Terus kalian angkat copy paste aja Bagian line-nya itu Menjadi lima bagian Satu Dua Tiga Empat Jadi ada Satu Dua Tiga Empat Lima Terus kalian atur lagi Posisi dari line-nya Supaya sama besar semuanya Aku rasa disini Gap-nya kurang lebih sama Antar barisnya Kemudian kita klik lagi elemen Kita cari water color Blue Kita klik grafik Kemudian kalian cari deh Apa yang bisa kalian pakai Untuk bagian latar teksnya Misalkan nih Kalian mau pakai yang ini bisa Terus kalian mau pakai yang ini juga bisa Tapi aku mau pakai yang bentuknya bulat ya teman-teman Di bagian bawah ada nih Nah yang ini nih Aku mau pakai yang ini Kita perkecil dulu Kemudian kita masukkan ke masing-masing kotaknya Ini yang satu Dua Tiga Empat Kemudian kalian klik teks Kemudian kalian klik at a heading Disini kita tulis Kosong Satu Kita ubah dulu fontnya dengan Droid Kita perbesar sedikit Kemudian kita masukkan ke dalam bulatannya Pastikan teksnya teman-teman di bagian tengah ya Kemudian copy paste Kemudian kita ke semua bagian bulatannya Setelah itu teman-teman klik lagi at a subheading Disini kita tuliskan week 1 Minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Keempat Terus kita ubah dulu jadi Droid serif Kita kasih bold Dan aku mau kasih letter spacing sedikit Supaya ada variasi di bagian teksnya Kita rotate dulu teksnya menjadi 90 derajat Taruh disini Copy paste juga Ke semua bagian weeknya Selanjutnya Kalian perlu memasukkan list-listnya Supaya nanti Teman-teman bisa tulis secara tulisan tangan Untuk itu Teman-teman bisa klik dulu at a subheading Kita hapus dulu Bagian teksnya Kemudian kalian klik aja Enter 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 Terus kalian klik list Biasanya setelah kalian memasukkan list Yang muncul itu cuma satu kayak gini Tapi kan kita mau munculin semua list-listnya tadi Kalian select dulu aja bagian spasinya Kemudian kalian klik satu kali lagi pada bagian list-listnya Dan tara Sudah deh muncul teman-teman Kalian bisa pindahkan ke bagian atas Copy paste Taruh lagi ke bagian bawah Copy paste lagi Ke bagian ketiga Copy paste lagi Ke bagian keempat Ini dia desain yang kelima Gimana teman-teman? Udah mulai panas? Next Kita akan masuk ke page yang ke-6 Untuk page ke-6 Kita klik dulu update Sama seperti sebelumnya Kita copy paste dulu bagian backgroundnya Kemudian kita copy aja dulu Text yang ada di Januari ini Masuk ke dalam page yang ke-6 Kita ganti dengan nama harinya ya teman-teman Karena disini kita akan buat daily planner Monday Kita taruh di sebelah kiri Kita perbesar sedikit Tapi sisakan bagian kosong di sebelah kanannya Setelah itu kalian zoom in aja Sampai lebih kelihatan seperti ini Di bagian atasnya Kalian klik dulu elemen Kita klik satu kali Kemudian kita masukkan shape kotak Kita pindahkan ke bagian kanannya Aku kasih warna putih Tapi supaya lebih kelihatan Aku kasih border style Tapi border weightnya aku turunin Jadi satu aja teman-teman Untuk warna bordernya juga sama Kita ubah jadi warna biru Terus kita masukkan text Kita klik at a sweding Tanggal titik 2 Kemudian aku kasih dengan font Droid serif Kita kasih bold Kita perkecil Terus kita masukin deh ke dalam kotaknya Di bawah kata tanggalnya Aku mau buat bulatan-bulatan Yang menandakan hari-hari Misalkan hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Dan juga Minggu Nah disini Teman-teman kalian bisa klik dulu elemen Kemudian kita akan masukkan Shape yang bentuknya itu bulat Tapi teman-teman klik dulu color Kita klik dulu warnanya dengan warna putih Bordersnya juga sama Kita masukin yang basic aja Dan turunin border weightnya itu Menjadi 2 atau 1 Kita kasih border weightnya itu Yang warna biru muda Kita perkecil Kemudian kita pindahkan ya teman-teman Si bulatan ini Ke bagian atas Di sebelah kanan Si bulatannya ini Kalian copy paste menjadi 7 Karena 1 minggu kan 7 hari ya teman-teman Nah pada masing-masing bulatan ini Kalian kasih inisial hurufnya Misalkan nih Senin Berarti S Selasa S lagi Rabu R Kalian copy paste aja Teks di bagian atasnya Kita mulai dengan hari Senin Berarti S Kita perkecil sedikit Masukin ke bulatannya Taruh di bagian tengah Copy paste lagi Lakukan hal yang sama Dengan bulatan-bulatan lainnya Nah ini dia Semua bagian hari-harinya Sudah kita masukkan ya teman-teman Selanjutnya Selanjutnya di bagian bawahnya ini Kita masukkan garis Teman-teman bisa masukin aja line Kemudian kita taruh aja Untuk jadi pembatasnya Untuk line-nya Aku akan ubah dulu line weightnya Menjadi 3 Kalau sudah Kalau sudah kita akan buat dulu versi sebelah kirinya Baru nanti kita masuk ke versi sebelah kanannya ya teman-teman Di sini teman-teman masukin dulu shape yang kotaknya itu Bagian ujungnya agak melingkar Kita taruh dulu di sebelah kiri Kita tarik dulu ke bagian bawah Kita tarik juga ke setengah bagian dari page-nya kita Kemudian kita ubah dia jadi warna putih Kemudian kalian copy paste menjadi 2 bagian Tapi untuk shape kedua ini Kita turunkan sedikit Kita buat aja dia jadi kecil kayak gini Dan kita timpakan ke sebelah kanan Kalau sudah Tonton copy paste aja teksnya Kemudian kita tulis To do list Taruh di bagian atas ini Kita akan masukkan shape kotak yang ujungnya lancip Kemudian teman-teman matikan color-nya Kita pilih yang no color Terus kalian klik yang border style Kita kasih border Border width-nya di 2 aja atau 1 ya teman-teman Kemudian kita ganti dulu warna border-nya dengan warna biru tua Kita taruh ke dalam shape ini Nah di sini teman-teman akan buat jadi 4 bagian Ada yang pagi, siang, sore, dan juga malam Tonton udah punya 4 kotaknya nih Sekarang kita masukin keterangannya Pagi, siang, sore, dan juga malam Kalian bisa klik lagi shape kotak Tapi kali ini kita akan ubah si warna shape-nya itu Dengan warna biru tua Pagi, hari Kita ubah dulu fontnya dengan droid Kemudian kita kasih warna putih Warna text-nya Kita kasih bob Untuk fontnya aku kecilin dulu ya teman-teman Terus kita kasih letter spacing Supaya dia ada sedikit yang berbeda Kita perkecil Terus kita masukin deh ke dalam sini Masing-masing 1 kotak 1 keterangan Dan sudah lengkaplah to-do list-nya kita Selanjutnya kita akan masuk ke sebelah kanan teman-teman Teman-teman bisa perbesar dulu aja area desainnya kalian Supaya bagian kanannya ini kelihatan Kita masukkan dulu line Kita taruh aja di sebelah kanan Line-nya ini kita turunkan line weight-nya Menjadi 3 atau 2 ya teman-teman Terus kita copy paste bagian to-do list Kita ganti dulu dengan kata Cuaca hari ini Titik 2 Kita taruh di atas garisnya Kemudian di bagian bawahnya Aku akan buat 5 cuaca yang ada di Indonesia Matahari Terus ada juga cerah berawan Berawan aja Berawan yang hujan Atau berawan hujan dan berpetir Teman-teman bisa klik lagi elemen Kemudian kalian masukin deh ikon-ikonnya Yang pertama Kalau misalkan cerah Berarti butuhnya sun Kita cari yang versi free Aku ambil yang ini Kita ubah dulu aja dengan warna biru ya teman-teman Kita perkecil Terus kita taruh deh di sini Kita cari cloud yang bisa diubah warnanya Nah ini bisa diubah nih teman-teman Kalian ubah dulu jadi warna biru Kemudian di sini Matahari yang kalian copy paste Kalian timpakan Supaya dia menyatu nih Kayak gini teman-teman Jadi kelihatan ada mataharinya Dan juga ada awannya Kemudian yang kedua Yang berawan Berarti kita copy pastenya Jadi dua bagian dari awan-awannya Untuk memilih bagian weathernya Sebenarnya teman-teman bisa bikin aja bulatan Dengan pensil kalian Atau yang kedua Kalian bisa masukkan shape bulat Di sini kita masukin shape bulat Kemudian kita ganti dulu warnanya Dengan no color Terus kita aktifin lagi border style-nya Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh di bagian bawah Dari gambar-gambar icon-nya Terus kalian atur aja bagian border weight-nya Di sini aku mau pakai yang dua ya Kita buat seperti ini teman-teman Supaya nanti ketika kita print Dan kita mau pilih cuaca Sisa kita hitemin aja bagian bulatan-bulatannya ini Copy paste menjadi lima bagian Untuk bagian cuacanya sudah selesai teman-teman Selanjutnya kita akan masuk ke bagian mood kita hari ini Teman-teman masuk lagi di bagian element Sekarang kita akan beralih dari shape Ke bagian notes Teman-teman bisa cari aja yang namanya sticky Notes Paper Pastel Kita akan ambil yang ini Tapi warnanya akan kita sesuaikan dengan warna palette color-nya kita Untuk warna pertamanya kita ganti dengan warna biru tua Warna kedua dengan warna putih Warna ketiga dengan warna biru yang agak terang Warna yang keempat dengan warna biru yang terang juga Dan yang terakhir dengan warna putih lagi Terus kalian perkecil Taruh aja di sebelah kanan di bagian bawah dari kata cuacanya Kita perbesar sedikit Kemudian kita masukin deh emoji-emoji Untuk mood-moodnya kita Di bagian element Kalian cukup cari aja emoji Nanti kan kalian akan melihat seperti ini nih teman-teman Ada aplikasi yang disajas sama kan pak Kalian bisa klik aja use app Terus disini nanti kalian bisa pilih aja deh Emoji apa aja yang mau kalian pakai Untuk menggambarkan moodnya kalian Disini aku udah pilih 6 jenis emoji Untuk menggambarkan moodku hari ini teman-teman Ada yang senang sekali Ada yang senyum Berarti cukup senang Terus ada juga yang meh Dibilang senang? Enggak Dibilang seneng banget juga? Enggak Dibilang sedih juga? Enggak Biasa aja Terus ada juga yang sedih Ada yang marah Dan juga ada yang ngerasa Kayak gak enak badan nih hari ini Oke Selanjutnya kita akan masukkan teks keterangannya Kita klik dulu teks Kemudian kita tulis My mood Today Kita ganti fontnya dengan playlist script Kemudian kalau sudah Kita beralih ke yang ketiga Apa aja sih hal-hal yang aku syukuri hari ini Untuk bagian moodnya sudah selesai teman-teman Kemudian di bagian ketiga Aku akan masukkan kotak Dimana kita akan menuliskan Apa aja hal yang kita syukuri hari ini Teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Kita cari aja table Kita masukin lagi table Kita perkecil dulu table-nya teman-teman Kita taruh di sebelah kanan Kemudian kalian selek dulu bagian table-tablenya Terus kalian klik titik tiga Dan kalian klik bagian merge cell Jadi disini kita akan buat dia satu baris Satu baris Satu baris Terus kita tulisin deh keterangannya Hal-hal yang aku syukuri hari ini Titik dua Kita taruh teksnya ke dalam kotak Ganti dulu dengan warna putih tulisannya Kemudian aku kasih elemen love Di sebelah kirinya Untuk menggantikan list Kita pilih aja yang ini Kemudian kita perkecil Masukkan ke dalam table-nya Kita ubah dengan warna biru Copy paste ke bagian bawah Copy paste lagi Dan pastikan berada di bagian tengah Kemudian di bagian keempat Kita cari dulu elemen Paper note Kita klik grafik Kalian bisa cari aja yang free Disini ada beberapa yang free Kalian bisa pilih aja yang menurut kalian bagus Aku akan ambil yang ini ya teman-teman Kita taruh aja di sebelah kanan Kita ubah dulu aja warnanya dengan warna putih Kemudian kita tuliskan Reminder for tomorrow Kita taruh deh di atasnya Untuk desain yang ke-6 sudah selesai teman-teman Kita masuk ke desain yang paling terakhir Untuk page yang ke-7 Teman-teman bisa klik dulu add page Kemudian kita copy paste dulu bagian latar belakangnya Kita klik dulu text Kemudian kita klik at a heading Kita tuliskan dulu My goals Kita ubah font-nya Kemudian kita ubah juga text color-nya Dan taruh aja di bagian tengah Dari desainnya kalian Kemudian kalian klik at a subheading Kita tuliskan Hal-hal yang ingin aku capai di hidupku Kita ganti dulu font-nya dengan droid serif Kemudian kita kasih bold Dan kita kasih italic Terus taruh deh di bagian bawah dari judulnya Setelah itu teman-teman bisa klik elemen Kemudian kita cari lagi line Kita klik all Kita masukin aja garisnya yang paling basic Kita tarik dulu dari ujung kiri ke ujung kanan Kita ubah dulu line color-nya dengan warna biru Kemudian kalian copy paste deh Terus kalian atur dulu bagian awalnya Mau segimana nih jaraknya Select kedua bagian elemen Kemudian kalian copy paste Kalian susun aja ke bagian bawah Karena disini kita akan buat dia Jadi list-list biasa aja Akhirnya teman-teman 7 desain sudah selesai kita buat Kalau seandainya kalian pengen jadikan Ini catatan untuk digital kalian Kalian bisa langsung save aja sebagai pdf Sisa download aja sebagai pdf Disini kalian bisa klik aja pdf yang Tandar atau yang png Tapi kalau seandainya nih kalian pengen print Terus kalian jadikan sebagai buku Kalian mau sesuaikan nih Misalkan yang per bulan Dari Januari sampai Desember Terus yang per week-nya juga dari Januari sampai Desember Terus yang bagian daily planner-nya juga Kalian atur dari hari Senin sampai hari Jumat Kalian bisa download aja sebagai pdf print Kalian download sebagai pdf print Alangkah lebih baik sebenarnya Kalau teman-teman pilih color profilnya itu yang CMYK Karena CMYK ini memang mode warna yang khusus untuk printer Tapi kalau misalkan teman-teman gak ada Ya udah gak apa-apa Pakai aja yang RGB Nah itu dia teman-teman tutorial untuk hari ini Gimana sih caranya untuk bikin digital planner Menggunakan Canva Free aja Dan temanya kali ini adalah productivity planner Gimana nih teman-teman Seru gak nih untuk bikin desain planner-nya Sesuai dengan keinginannya kalian Kalian juga bisa sesuaikan aja warnanya Sesuai dengan keinginannya kalian Misalkan mau warna ungu Warna pink Warna ijo Warna biru Bebas ya teman-teman Disini aku ambilnya pake warna biru Yuk buat juga versinya kamu Tag aku di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga tutorialnya bisa bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat info baru Kalau aku upload video baru lagi Jangan lupa juga kalian share video ini Ke teman ataupun keluarga kalian Yang lagi belajar Canva Supaya kita bisa belajar Canva bareng-bareng Thank you Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye bye